Gubernur RKI Jakarta Basuki Chayapurnama alias Ahok turut hadir dalam acara pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura di Sentul, Bogor, Jabarat. Kehadiran Ahok mencuri perhatian para kader partai, terutama saat Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang menyinggung posisi duduk Ahok yang bersebelahan dengan Ketua Umum EPBNU Said Akil Siraj. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang Lazimnya orasi politik yang biasanya hanya diisi dengan pidato politik, namun berbeda dengan orasi politik Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang yang banyak menyampaikan guyonan saat menyampaikan orasi di hadapan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Politik. Awalnya, Usman hanya menyapa para tokoh yang hadir ketika mengawali pidato politiknya. Apalagi, kalau Ibu sudah senyum saya lega rasanya. Apalagi kalau Ibu sudah duduk dekat Pak Jokowi rasanya lebih lega lagi. Kali lagi itu ada Partai Golkar. Maaf Pak Setiano Fanto, memang sekarang zaman berubah, banyak partai pindah partai. Jadi biasa-biasa saja. Lalu, setelah menyapa Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj, Usman terkejut ketika melihat Ahok. Ada Pak Kiai Akil Siraj. Alhamdulillah. Ini semuanya udah... Udah anu... Eh, ada Pak Ahok! Aduh... 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 Kalau... Pak Ahok sudah duduk dekat Pak Gil Siraj, ini ada tanda-tanda. Pak Ahok ini nakal, persis kayak saya nakalnya. Tapi saya suka. Partai Hanura menjadi salah satu parpol yang mengusung Ahok pada pilkada DKI 2017. Selain Hanura, ada partai Nasdem, Golkar, dan PDI Perjuangan yang mengusung calon petahanan itu. Ahok bakal bertarung melawan pasangan Ani Sandi pada putaran kedua pilkada DKI.